Pertemulai kita di daily analysis So, kali ini saya akan buat Analisis untuk Gold XCUSD So, kita akan tengok Apa yang telah berlaku sebelumnya So, sekarang ini adalah Keadaan market sebelumnya adalah uptrend So, ini Higher low dan yang ini Higher low dan yang ini higher high Dan di atas itu adalah Higher high dan sini juga adalah Higher high, oke Jadi untuk mau setup, entry itu kita kena Besarkan sikit Oke, seperti ini So, yang disini adalah Consider Satu head and shoulder Kita jangan tengok yang sini dulu Jangan dulu tengok yang sebelah kiri ini So, apa yang saya nampak adalah Kita ada high Low, higher high Lower low disini Oke So, macam mana dengan Macam mana pula cara setup Head and shoulder Ini bukan setup end of trend, oke Kalau setup end of trend Lower low ini haruslah membrake Kita punya higher low disini bawah ini Oke So, ini adalah setup head and shoulder Jangan keliru, oke So, apa yang Apa yang saya nampak disini adalah Dimana kita ada high, low Higher high dan lower low Dan Untuk setup head and shoulder Kita kena tengok Shoulder di sebelah kiri Dan disini saya ada nampak Satu base yang cantik disini Dimana Kita ada swap zone yaitu Sell drop, base drop, oke So, kita speak price akan naik So, disini price sudah mengambil Kita punya entry So, kita akan entry di body Boleh Ataupun kita boleh juga entry di body Di atas sini, oke Tapi kebiasaannya Kalau untuk buy Kita akan entry di body Ataupun di shoulder di bawah, oke Kadang-kadang kita akan entry disini juga Kita tengok berapa tinggi Pergerakan price ini Oke, so Kita akan entry disini Dan price sudah Trigger So, siapa yang nampak setup ini So, beruntung lah Jadi Selepas ini apa pula yang kita akan buat Selepas ini Kita akan Teruskan uptrend Dan Kita expect yang price akan membreak Kita punya Sinilah Kita punya Resistance disini Dan price akan naik Mungkin dalam hari Rabu begitu Dan Price akan membuat Sideway disini Di high Dan price akan Membuat Kenaikan So, beginilah Apa yang kita akan nampak begini So, sekarang Boleh entry by Tapi sudah keluar zone lah Simple tapi Nampak simple tapi Ya Inilah setup head and shoulder Siapa yang masih kurang paham Dengan setup head and shoulder Sekarang ini live market Kita sedang Saya sedang menganalisis Kemana pergerakan Gold Sekarang So, kita sedang Tunggu Dan disini adalah Time frame H1 Kita akan tunggu Naik Kita akan tunggu Price bergerak Naik atas Sehingga Membreak Kita punya Resistance disini Kita ada 3 resistance disini Oke Saya tandakan Oke Oke Saya tandakan Kita ada 1 Oke ya 1 2 Dan kita ada 3 Resistance disini Oke Disini adalah resistance Dan kita ada 1 demand zone Di area sini Oke Kita ada demand zone Di area sini Oke So Demand zone Mencari Apa Supply zone Demand zone Mencari supply zone Pasti akan Turun So itu dalam Trending structure Downtrend lah So kita tidak akan Tengok sini Kita akan tengok Price market Market sekarang nih So kita Expect yang price Akan membuat Kenaikan Daripada sini Buat kenaikan Oke Buat kenaikan disini So kita akan Entry sale Limit Di area sini Tapi kita cari Base Base Ini ada Kita ada base So Sebenarnya kita akan Entry di shadow Sini Ataupun Kita akan Di body Dan kita akan Entry di shadow Sini Oke Kita tengok Macam mana Pergerakan market Kalau cepat Price naik So kita akan Entry Di ujung Ujung Sini Kalau slow So kita akan Entry di body Bawah sini Oke So Simple kan Simple sangat Kalau kita Kalau kita mau Buat Setup Di mana-mana Ada head and shoulder Kita boleh buat Setup Kalau end of trend Setup dia Contoh Cara kita mengambil Entry Atau base level Sama dengan head and shoulder Tetapi Di keadaan End of trend Macam ini Oke Ini adalah end of trend Oke Kita tandakan Kita ada Low Kita ada low Kita ada high Kita ada lower low Kita ada lower low Dan Kita ada Higher high Oke So Kenapa kita 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 sebut End of trend Sebab Kita punya Higher high Telah di break Ini adalah setup End of trend Oke Untuk head and shoulder Head and shoulder Kita punya Sini adalah Higher low Oke So uptrend kan Ini adalah Higher low kita Sekiranya Lower low ini Mampu membreak Kita punya Lower Higher low So ini adalah Setup end of trend Tapi Di sini Lower low Tidak mampu Untuk membreak Kita punya Higher low So ini adalah Setup head and shoulder Oke Kamu faham kan So ini adalah Inilah perbezaan Dia setup Head and shoulder Dengan end of trend Oke Head and shoulder Dimana-mana kita boleh ambil Yang penting Kita ada Untuk Kita ada High low High high Lower low So kita boleh expect Yang perasa kan Datang semula Di Kita punya Left shoulder Dan kita Aspect yang perasa kan Naik So ini adalah Setup head and shoulder Untuk uptrend Oke So Kalau setup untuk End of trend Saya ulang balik Kalau setup Untuk end of trend Kita Mesti ada Low High Lower low Dan high High Untuk Quasimodo Yang terbalik Head and shoulder Yang terbalik Pastikan High kita ini Dibreak Dan mencipta Lagi satu High Yang baru Dan Press akan Turun sedikit Naik atas Dan Mengambil Kita punya Entry Di shoulder So Dimana entry kita So kita Tengok yang paling rendah Oke Ini paling rendah Kita tengok Disini Oke Tidak ada base Jadi kita akan Gerakkan sikit Sampai dimana Disini ada base Untuk swap zone So kita expect Price akan naik Atau buy Kita akan Buat entry Buy Dan disini Kita cari Swap zone Untuk sell So Sini ada Swap zone Untuk sell Yaitu Rally Base Drop So kita akan Ambil Base kita disini Dan kita Sama ada Kita entry Di body Di area Body Ataupun Di area Body yang atas Ataupun Shoulder Di atas So dari kamu Janji Dalam peraturan Supply Demand Base Kita punya Entry Mestilah Di dalam Base So kita akan Tengok Dimana Yang paling Dekat So di Body ini Yang paling Dekat Kalau di bawah Sini Kita tidak Trigger So kita Ambil Di area Sini Dan price Terus Membuat Kenaikan So Mencipta Lagi satu Setup Head and Shoulder Disini Dan kita Expect Yang price Akan naik Tapi kamu Jangan Kena Psycho Sebab Price Ini kadang Kadang Turun Kadang Kadang Naik So Apa yang Pasti Price Akan Mantul Naik Atas Tapi kita Tidak Tahu Sampai Dimana Jadi Mengikut Kemampuan Kamulah Ataupun Keyakinan Kamu Sampai Dimana Tapi Yang Pasti Kalau Price Membuat Satu Kenaikan Ataupun Side B Balik Price Akan Membuat Retest Semula Disini Ataupun Kalau Price Mau Membreak Kita Punya Hai Hai Price Haruslah Kalau Price Meneruskan Kalau Price Meneruskan Apa Meneruskan Trend So Price Terus Mencanak Naik Atas Mesti Membreak Kita Punya Hai 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 Yang Baru Tercipta Oke So Sampai Disini Video Untuk Kali Ini Nanti Kita Discuss Lagi Pelajaran Pelajaran Yang Basic Seterusnya Jadi Kalau Kamu Berminat Mengambil Kelas Dengan Saya Kamu Boleh Register Di Under Saya Tekan Link Di Bawah Untuk Register Percuma Dan Kamu Boleh Whatsapp Saya Kalau Sudah Register Lepas Kalau Berminat Mengambil Kelas Kamu Boleh Whatsapp Dengan Saya Oke Terima 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 kasih.